Tentunya Mas Hadi Berarti kan kalau misalnya ngomongin Mas Hadi Di SP mungkin sudah cukup lama ya Mas Hadi Berarti selain Mas Hadi Apa namanya Menjadi investor Tujuannya selain trading Juga ada juga tujuan investing Betul Juga membaca rutin Mengenai berita-berita terkait Pasar modal Terkait ekonomi dan lain-lainnya Nah ini ada pertanyaan nih Mas Hadi Dari Nandal Lutfi Habib Kang kira bagaimana Perkembangan industri pasar modal itu sendiri Kedepannya terutama Proyeksi IHSG di tahun 2023 Nah mungkin Di SP juga pernah nih Mengenai IHSG terus perkembangan Industri pasar modal bagaimana silahkan Mas Hadi Oke Terkait perkembangan pasar modal Saat ini cukup pesat Terutama lengkatan milenial Seperti saya Seperti saya nih Bapak Ibu dan Sobat IDX Jabar Kang Firman Karena semakin banyaknya kita menerima informasi Semakin banyaknya kita menerima informasi Perkembangannya akan semakin pesat Terutama anak-anak muda kita ini Memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi Artinya perkembangan pasar modal Mendatang Indonesia khususnya akan semakin pesat Itu pertama Kedua Asing masih melihat Pasar atau perkembangan IHSG Indonesia Masih cukup Cantik gitu ya Masih sangat Bagus gitu ya Dan juga Sangat menarik gitu ya Disamping Di market lain Di market lain atau bahkan di US sendiri Itu harganya udah terlampau cukup mahal Untuk saham-saham emitter Nah, saham-saham perusahaannya Karena Seperti kita ketahui gitu ya Amerika sendiri kan yang memegang Apa ya nomor satu Salah satunya perputaran Ekonomi di dunia Bahkan kita Bertransaksi Aja menggunakan dolar Antar negara Menggunakan dolar Dolar dari US dollar gitu ya Dolar Amerika Itu yang kedua Asing masih melihat pasar kita Sangat menarik Gitu ya Disamping Pasar kita Masih berkembang Dan berkembangnya sepesat ini Gitu ya Dan juga Mereka melihat potensi Indonesia itu Masih sangat baik Disamping dengan Potensi salah satunya Potensi sumber daya alam yang Kuat gitu ya Kemudian potensi sumber daya manusianya Gitu ya Tentunya Cukup baik gitu ya Cukup bagus gitu Bahkan Analis dari JP Morgan sendiri Menyebutkan Bahwa Indonesia Di tahun 2022 ini Termasuk Lima negara Dengan Kekuatan ekonomi Yang sangat solid Itu dari JP Morgan Itu salah satu Apa namanya Perbankan yang Besar Di dunia Dari JP Morgan Mengatakan seperti itu Gitu Kemudian Yang ketiga Selanjutnya Terkait dengan IHSG Di 2023 Seperti apa Oke Untuk hari ini Kita bicara Di 2022 dulu Kemarin kita Sudah Apa Sempat Menyentu Bahkan sekarang Sudah menyempat 7 ribu lagi Dimana target Di mana target Target 7 ribu ini Yang Banyak Diinginkan investor Yang banyak Ingin dicapai investor Ke harga 7 ribu Proyeksi IHSG Dan di 2022 tercapai Dan kemudian Dari kami sendiri Dari SP Bandung Memperkirakan Untuk 2022 ini Cenderung Kita nanti Tentunya akan Menguat Namun Cukup terbatas Karena Di level 7 ribu ini Adalah level Yang cukup Tinggi Untuk sampai Tahun ini Mungkin kita menguat Untuk menyambut Santarelli nanti Di Desember Di Desember Dan juga Januari Afek Namun Penguatannya Masih terbatas Mungkin sampai Di 7.300 Dan di 2023 Kemungkinan Kita Menembus Di 7.600 Di samping itu Kita lihat Juga dengan Perkembangan Investor Di Indonesia Saat ini Dan juga Di masa Nanti Terutama tahun depan Yang tentunya Akan lebih Meningkat lagi Itu forecast Atau proyeksi Perkiraan Dari kami Kang Firman Terkait dengan Bagaimana nanti Gampang di ISG Dan juga hari ini Apa namanya Di industri pasar modal Di Indonesia ini Ya di tahun 2023 Meningkat Gitu kan ISG-nya pun Apa namanya Melebihi ekspektasi Dari teman-teman Semuanya Ini ada pertanyaan Lagi nih Mas Hadi Ya Pertanyaan dari Edbeni Fitriadi 05 Ijin bertanya Untuk investor Pemula Dengan berita Yang beredar Saat ini Resesi Inflasi Suku bunga Dinaikan Dan lain-lain Apa yang kita Harus lakukan Apa mau mulai Nyicil beli Saham Mungkin gitu ya Atau Tunggu dulu Sampai situasi Membaik Silahkan Mas Hadi Oke Nah ini Pertanyaannya Lagi-lagi Lebih menarik lagi Ini Tadi pertanyaannya Udah pada menarik Ini lebih menarik lagi Nah Untuk mengantisipasi Daripada Kemungkinan-kemungkinan Yang nanti akan terjadi Yang disamping Daripada isu-isu Yang santor terdengar Sampai saat ini Yaitu Apakah Tadi pertanyaan dari Pak Benny Apakah kita harus langsung Mulai saat ini Ataukah kita Nunggu dulu nih Yang pasti pertama Menurut saya Terutama Untuk Bapak Ibu Dan juga Sobat Idex Jabar Yang belum punya rekening Silahkan buka rekening dulu Buka rekeningnya dulu Gitu ya Buka rekeningnya dulu Kemudian Banyak googling Gitu ya Sekarang di IG juga Udah banyak Bapak Ibu udah bisa langsung Follow Idex Jawa Barat Dan juga ETSP Bandung Untuk mengetahui Update market terkini Itu kedua Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Kira-kira Sesuaikan lagi Kembali saya singgung Sesuaikan dengan Risk Profile Bapak Ibu Bapak Ibu Umurnya berapa Gitu ya Bapak Ibu Punya dana berapa Gitu ya Bapak Ibu Punya aset berapa Pastikan untuk Melakukan investasi Bapak Ibu Gunakan Uang Yang Dingin Dalam arti Uang dingin ini Bapak Ibu bingung Ini ada kelebihan uang Tapi mau diapain Nah Ketika sudah muncul Seperti itu Artinya sudah muncul Suatu permasalahan Saya punya uang Seperti masalah Yang tadi disinggung Kita di awal Gimana caranya Punya aset Punya modal Atau punya uang Tapi biar beranak Caranya gimana Nah ini sudah muncul Suatu pertanyaan Yang akhirnya Tentunya harus Ditemukan solusinya Salah satunya Dengan investasi Nah tadi kita Sudah buka rekeningnya Sudah kita Baca informasinya Sekarang Kita mulai Coba sesuaikan Teks profile kita Kalau kita konservatif Artinya Saya sarankan Bapak Ibu Untuk masuk deposito Atau Reksadana Gitu ya Reksadana ini Tadi bisa dipilih Antara pasar uang Dan juga Pendapatan tetap Dimana Reksadana ini Saya ulangi sekali lagi Resikonya Sangat minim resiko Bahkan Tidak ada resiko Karena Kita tidak akan Mengalami kerugian Namun Akan mendapatkan Keuntungan Namun Keuntungan tersebut Disesuaikan dengan Apa namanya Potensi daripada Underling aset yang ada Di dalam Reksadananya Gitu ya Itu nanti ada Hitungan-hitungannya Reksadana pasar uang 3-5% Reksadana pendapatan Tetap Potensi Kenaikannya bisa sampai 7% Campuran dan saham Bisa di atas 10% Itu nanti disesuaikan Gitu ya Dengan risk profilnya Gitu Dan juga umur Dan juga aset yang kita punya Tentunya Kalau misalnya Bapak Ibu Oh yaudah Saya kayaknya Ini aset Kelebihan banyak Yaudah Saya pengen coba di saham Gitu Boleh banget Tapi ingat Bapak Ibu Tentunya harus Mulai Apa Pahami dulu Jangan lupa 3P Paham Punya Pantau Sebelum Sebelum Bapak Ibu Nah 3P ini Jangan lupa Paham Punya Pantau Kalau saham Artinya Bapak Ibu Harus Meluangkan sedikit Waktu saja Terutama Kalau Tujuannya investasi Berbeda dengan Trading Trading itu Kita harus Mantau Langsung Betul-betul Pantau 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 Gitu ya Harus Mantengin Gitu Nah kalau investasi Kita cukup Paham dulu Kita beli saham Apa Risk profile kita Karena saham ini Menyesuaikan dengan Risk profile kita Contoh yang cukup Kuat Yang cukup Sustain Yaitu Biasanya Perbankan Sektor-sektor Perbankan Bapak Ibu Yang cukup Sustain Gitu ya Kalau pengen Investasi Perbankan Dan juga Konsumer Gitu Kemudian Selanjutnya Bapak Ibu Sudah Punya Sudah Punya Bapak Ibu Jangan lupa Untuk Pantau Kalau investasi Sebulan Sekali Lihat Atau Dapat Upah Dapat Gaji Saya Pengen Top Up Lagi Pengen Tambah Lagi Cicil Lagi Artinya Punya Tambah Porsi Dengan Memantau Oh ini Harganya Turun Wah ini Waktunya Saya beli Lagi Karena Kita sudah Paham Balik Lagi Karena Kita sudah Paham Dengan Saham Yang kita Beli Karakternya Seperti Apa Seperti Jangan Kita beli Saham Yang Kita sendiri Bahkan Tidak tahu Perusahaan Ini Perusahaan Apa Produknya Apa Pastikan Kita Beli Perusahaan Yang Produknya Banyak Kita Gunakan Tentunya Nah sekarang Bapak Ibu Terutama Bapak Ibu Yang masih Pemula Mulai iseng-iseng Ke supermarket Lihat Di bungkusnya Di bungkus Belanjanya Ada Belakangnya Ada PTTBK Artinya Memiliki Selain Kita Membelanjakan Produknya Selain Kita beli Produknya Yang Paling Mudah Jangan Lupa Paham Punya Pantau Mas Hari Kita Lanjut ke Pertanyaannya Mumpung Tinggal Waktunya Tapi Ini Maksud saya Pertanyaannya Untuk Ke Momennya Maksudnya Momennya Kenapa Karena Dia Nanyain Mengenai Laporan Keuangan Yang Mungkin Baru Kemarin Para Perusahaan Tercatat Ini Merilis Atau Apa Laporan Keuangannya Pertanyaan Dari Si Regar 17 Kalau Untuk Beli Saham Itu Kan Sering Mas Ketipu Sama Manipulasi Laporan Keuangan Terus Tipsnya Gimana Biar Biar Real Gitu Sebentar Saya Mau Jawab Dulu Sedikit Mas Hadi Mengenai Pertanyaan Ini Teman-teman Laporan Keuangan Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Tercatat Itu Memang Ada Yang Diodit Ada yang Tidak Diodit Nah Sebenarnya Kalau misalkan Yang diaudit Itu Kantor Akuntan Publiknya Memang Sudah Tercatat Di Otoritas Jasa Keuangan Sembarangan Memberikan Opini Yang Asal-asalan Bahkan KAP Tersebut Bisa Dikenakan Sanksi Sanksinya Juga Cukup Berat Gitu 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 Mengenai Pembahasan Terkait Laporan Keuangan Ini Mas Hadi Oke Baik Terkait Dengan Laporan Keuangan Ini Tadi Disinggung Juga Saya Setuju Dengan Apa yang Disampaikan Konfirman Terkait Dengan Laporan Keuangan Yang Dimanipulasi Ini Tergantung Daripada Kantor Akutan Publiknya Karena Kalau Tidak Sesuai Nanti Maka Akan Diprit Sama OJK Atau Akan Dipenalti Tentunya Karena Ini Menyangkut Daripada Keterbukaan Informasi Artinya Informasi Yang Disampaikan Harus Transparan Jangan Sampai Dimanipulasi Karena Ini Melibatkan Banyak Kepentingan Terutama Kepentingan Kita Sebagai Investor Yang Menanamkan Uang Kita Yang Dimana Akan Mendapatkan Tentunya Harapan Kita Bisa Mendapatkan Keuntungan Di Masa Mendatang Kalau Kita BSP Langkir Di Kopdar Ini Kita Bakal Bahas Di Kita Ada Tim Capital Market And Research Dimana Divisi Ini Ada Sekitar 5 Orang Mereka Yang Cukup Ahli Untuk Ngobrak Ngabrik Laporan Keuangan Kedua Terkait Pergerakan Teknik Pergerakan Teknik Ini Untuk Mengetahui Fundamental Saham Sudah Oke Laporannya Sudah Good Sudah Sesuai Sudah Sesuai Tinggal Kita Lihat Teknik Teknik Ini Apakah Sudah Waktu Yang Tepat Kita Entrik Atau Belum Karena Fundamental Ini Sifatnya Panjang Sifatnya Panjang Atau Jangka Panjang Sekali Kalau Kita Bisa Beli Di Harga Yang Makin Murah Harga Yang Paling Tepat Artinya Potensi Upside Atau Keuntungan Kita Tentunya Kan Presentasinya Makin Besar Disini Untuk Apa Namanya Teknik Ini Untuk Lebih Daripada Memaksimalkan Keuntungan Atau Potensi Yang Akan Kita Dapatkan Jadi Kita Sudah Ngobrak Ngobrak Laporan Keuangannya Bareng Sama Tim Capital Marketing Tentunya Nanti Kita Share Juga Di Share Juga Di Grup Member Kita Tentunya Nah Kemudian Selanjutnya Teknik Seperti Apa Apakah Sudah Bagus Atau Enggak Karena Kan Ini Yang Namanya Pasar Saham Artinya Kita Bisa Nawar Bapak Ibu Dan Sobat IDX Jabar Jadi Nawar Itu Enggak Cuma Di Pasar Tradisional Aja Di Pasar Saham Juga Juga Kita Bisa Nentuin Kita Pengen Dibit Harga Berapa Harga Yang Cocok Dengan Kita Kemudian Nanti Kita Bisa Menjual Di Harga Yang Kita Inginkan Kita Pengen Jualnya Di Berapa Sih Pastikan Itu pun Tentunya Mengacu Kepada Laporan Keuangan Dan Pergerakan Teknik Dan Sampai Mana Trading Tentunya Sebelum Kita Invest Kita Harus Menetapkan Trading Plan Trading Plan Kita Untuk Dua Tahun Depan Ataukah Trading Plan Cuma Satu Minggu Ataukah Trading Plan Beli Dari Harga Sekian Kita Jual Saja Di Harga Sekian Itu Yang Namanya Trading Plan Dikembalikan Disesuaikan Kepada Kita Masing Masing Namun Terkait Dengan Laporan Keuangan Yang Dimanipulasi Saya Rasa Hal Itu Tidak Benar Tidak Benar Karena Perusahaan Yang Percatak Di Bursa Efek Tentunya Sudah Melewati Audit Dan Sudah Melewati Proses Yang Panjang Tentunya Terubah Terutama Tadi Yang Disini Yang Kirwan Bahwasannya Ketika Ada Kantor Akuntan Publik Yang Menyelewengkan Tentunya Nanti Akan Ada Penalti Dari OJK Tentunya Akan Ada Audit Juga Jadi Bukan Hanya Emiternya Yang Diaudit Ternyata Kantor Akuntan Publik Juga Diaudit Seperti Itu Mampir Oke Baik Mas Adi Mungkin Itu adalah Pertanyaan Terakhir Dari Kita Untuk Sesi Gelet Kita Malam Hari Ini Mas Adi Sebelum Ditutup Mas Adi Ada Closing Statement Satu Menit Saja Untuk Closing Statement Baik Closing Statement Untuk Malam Hari Ini Dengan Tajuk Jilenial 2023 Bersinar Melalui Investasi Takut Resesi Artinya Adalah Kita Harus Selalu Menyiapkan Kondisi Kita Apapun Keadaannya Yang nanti Akan Kita Hadapi Tentunya Terutama Untuk Mengantisipasi Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Kita Harus Bersikap Prevensif Kemudian Yang Kedua Kita Jangan Lupa Kita Adalah Manusia Makhluk Sosial Kita Silaturahmi Terus Panjangkan Silaturahmi Karena Kita Tidak Tahu Dari Silaturahmi Ini Kita Bisa Menemukan Jalan-jalan Baru Hal-hal Baru Dan Informasi Baru Tentunya Kami Dari SP Bandung Sangat Terbuka Untuk Bapak Ibu Dan Sobat Idex Jabar Untuk Berkolaborasi Untuk Sharing Atau Sekedar Ngobrol Ngobrol Meskipun Itu Diluar Bahasanya Terkait Dengan Pasar Saham Dan Juga Investasi Karena Pada Dasarnya Kita Disini Ingin Memanjangkan Silaturahmi Dan Mendekatkan Silaturahmi Sebagai Kita Sesama Investor Dimana Investasi Untuk Masa Mendatang Ini Sangatlah Penting Artinya Kita Menabung Untuk Kepastian Kita Di Masa Mendatang Seperti Itu Kang Firman Oke Baik Sekali Closing Statement